Intro Kota Sibulga sedang berduka atas wafatnya seorang tokoh kebanggaan umat katolik Sibulga dan Tapanui Tengah yaitu uskup keuskupan Sibulga Monsignor Ludovicus Simonulang yang mengembuskan nafas terakhirnya pada usianya yang ke-63 tahun di rumah sakit umum Santa Elisabeth Medan pada Kamis Dinihari Mendengar kabar itu, serentak umat katolik Sibulga dan Tapanui Tengah bersedih karena telah ditinggalkan oleh seorang sosok yang menjadi motivator bagi mereka selama ini Uskup Agung Medan, Monsignor Anisetus Bongso Antonius Sinaga menceritakan kisah sedih yang membuat para umat katolik percucuran air mata pada misah yang dilakukan di pemakaman kompleks seminari Santo Petrus, Kelurahan Aek Tolang, Kabupaten Tapanui Tengah Perpisahan saya terakhir dengan uskup tercinta Monsignor Ludovicus Mas Sakit Sangta Elisabeth Dan tak kalah sampai di sana Maka dipresiapkan segala pemeriksaan kesehatan Saya sendiri bertanya kepada tim dokter I Dokter, apakah penyakit ini tidak begitu berbahayakah? Kalaupun perlu aku berpikir membawanya ke Singapura Maka sesudah segala observasi Dan segulah segala analisis Tim dokter berkata Uskup Penyakit seperti ini dapat diselesaikan di sini Termasuk penyakit biasa Karena peradangan Dan mulai tumbuh nanah Dalam pipa dan dalam saluran empedunya Pembenahan saluran empedu Dan kemudian Untuk melihat dan mengoperasi empedunya Dan kemudian Mereka melakukannya Pertama Meluruskan itu pipa empedu Dan kedua Mengangkat empedunya Sekadar dibutuhkan untuk penyakitannya Tetapi Pada tanggal 8 September itu Sudah melakukan pelurusan dari saluran Dan mengoperasi empedunya Pada dasarnya Semua agak berhasil Tetapi Tiba-tiba dideteksi Tiga musuh kesehatan Yang sangat fatal Yang pertama adalah Bahwa Bertentangan dengan kebutuhan Dari operasi ini Terbukti jantung sangat melemah Maka untuk itu Terpaksa darah diperlancar Dan dipertipis Untuk menolong jantung Tetapi Mempertipis dan memperlancar darah ini Membuat kebocoran Dari operasi-operasi itu Dan sudah banyak darah Mengalir keluar dari Saluran serta tempat darah itu Hal ini sangat mengejutkan Kamu Maka dengan itu Dokter kembali bertanya Apakah tidak Dijinkan membuat operasi Pembuangan darah di luar kandungan Di luar saluran Darah itu Dan ditemukan juga Bahwa Buah pinggangnya Tidak berfungsi dengan baik Dan tidak mencuci darah Dengan baik Dan saya dapat Membayangkan Betapa mereka Sangat serius Dan pada perputusan terakhir Maka harus diambil Darah yang baru Dan ditransfusikan Dan kemudian Masih ditanya Apakah masih ada upaya lain Untuk menyelamatkannya Anak-anakku Di sana aku menangis Aku telah bertanya Sebelumnya Apakah perlu Dibuat tindakan Lebih besar Tetapi sampai sekian Kami pun Memutuskan Terima kasih Kepada Pastor Silbas Siapkan pesawat Kita harus Buat apa yang Bisa dibuat Soal biaya Jangan pikir Dan beritahukan Ke Singapura Supaya mereka Siap menyambut kita Agak lama sedikit Ditunggu reaksi Dari Singapura Tetapi kemudian Kita diberitahu Pasien ini Tidak layak Terbang Anak-anakku Saya tahu Dokter itu Menangis Saya tahu Pastor dan suster Menangis Saya pun Tapi yang terbaik Yang dapat kami Buat Ialah Kami membuat Doa Pemasrahan Kepada Tuhan Dan kemudian Kita mulai Berpikir Mengenai Memang Ada istilah itu Kodiemiki Keras TV Hari ini Giliran Besok Giliran Maka kami Memasrahkan diri Dan Saya ingat Ucapan dari Monsignor Ludovicus Dia memberi Isyarat Cari Apakah Imam Projo Sibolga Tidak Cari Apakah Pijan Sibolga Tidak Cari Dia menuliskan Cari Monsignor Dan ketika Saya sampai Dipegangnya Tanganku Erat Erat Terbuka Dalam Upacara Dan dalam Wajah-wajah Mengucapkan Terima kasih Dan sesudah itu Dia tenang Dan ini Yang kita dengar Hari ini Adikku Ludovicus Aku yang mengangkat Kau jadi usku Dan saya harap Engkau mengubur aku Tapi begini Keadaannya Adikku Kita percaya Bahwa Tuhan Yang mengatur Adikku Tuhan adalah Kebangkitan Semua kami Kita Akan mengalami Kematian Maka aku Teringat Akan Ungkapan itu Bagi seorang Kristen Yang percaya Akan kebangkitan Tuhan Kematian Kematian Kengerian Bagi orang Tak beriman Tapi Kematian Pengharapan Bagi orang Kepercayaan Aku Aku Diakinkan Hamatian Amatian Sekir Ramadan N2STV Mewartakan 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 Mewartakan